Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 4 hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan yang alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, berjumpa lagi bersama Bu Ayu. Kalau biasanya teman-teman bertemu bersama Bu Ayu pada materi pendidikan agama Islam. Kali ini Bu Ayu akan menyampaikan materi berkaitan dengan akidah akhlak. Yang berkaitan dengan judulnya Tauhid Uluhiyah. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan atau menonton video pembelajaran lebih lanjut, lebih baiknya kita melakukan segala sesuatunya dengan berdoa. Karena ini pendidikan pembelajaran, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Teman-teman bisa mengikuti Bu Ayu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman na'afi'an warizkong toyiban wa'amalam mutakobbala. Artinya, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin. Semoga Allah mempermudah kita semua dan mempermudah teman-teman khususnya untuk memahami dan menerima materi pembelajaran dari Bu Ayu. Kalau sudah membaca doa, biasanya kita akan melaksanakan kesepakatan. Kesepakatan belajar kali ini ada enam. Yang pertama, niatkan belajar karena Allah subhanahu wa ta'ala agar ilmunya berkah dan bermanfaat. Jadi, kita sudah membaca doa dan kita niatkan kegiatan pembelajaran kita hari ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menerapkan posisi duduk yang baik saat belajar. Jadi, walaupun teman-teman sedang menonton video, harapannya teman-teman menonton videonya dalam keadaan duduk. Jadi, tidak berbalik. Yang ketiga, menonton video dari awal hingga akhir. Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi. Nanti kalau teman-teman skip-skip videonya. Yang keempat, mencatat hal-hal penting. Jadi, kalau menurut teman-teman ada hal-hal yang penting di dalam video materi kali ini, teman-teman boleh mencatatnya. Yang kelima, fokus saat menyaksikan video. Jadi, harapannya ketika menonton video dari Bu Ayu, teman-teman fokus. Jadi, tidak sambil makan, minum, ataupun lakukan aktivitas yang lainnya. Dan terakhir, teman-teman menonton kembali jika belum paham. Jadi, kalau teman-teman merasa, bu, saya kayaknya tadi lupa bagiannya ini. Nah, teman-teman dipersilahkan kembali menonton video dari Bu Ayu. Sudah siap untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, kita lanjut nih teman-teman. Oke, tadi doa sudah. Kesepakatan juga sudah. Sekarang let's play. Kita bermain. Yang apa ya? Kali ini permainannya adalah tes konsentrasi. Jadi, cara permainannya adalah teman-teman cukup menyebutkan warna dari setiap kata yang ada. Bukan menyebutkan katanya. Jadi, teman-teman menyebutkan warnanya. Dan, teman-teman ucapkan setiap warna yang ada dengan timpu sedang dan cepat. Jadi, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, teman-teman bisa melatih dulu. Sudah konsentrasi atau belum, teman-teman? Oke, sudah siap? Oke, kita mulai. Sekarang Bu Ayu coba contohkan dalam tempo yang sedang ya, teman-teman. Jadi, teman-teman boleh membaca ke bawah ataupun ke samping. Bu Ayu akan membacanya dari atas ke bawah. Oke, satu, dua, tiga. Merah, hijau, ungu, biru, coklat, kuning, hitam, abu-abu, biru, merah, ungu, hijau. Nah, teman-teman juga bisa mencoba dalam tempo yang sedang. Sekarang kita naik levelnya. Levelnya menjadi tempo cepat. Kira-kira bisa juga atau tidak, teman-teman membaca warna yang ada di sini sesuai dengan tempo yang cepat. Bu Ayu coba ya, satu, dua, tiga. Merah, hijau, ungu, biru, coklat, kuning, hitam, abu-abu, biru, merah, ungu, dan hijau. Oke, bisa? Pasti teman-teman lebih jauh Bu Ayu. Kalau sudah kira-kira teman-teman berarti sudah siap, konsentrasinya sudah oke. Dan bisa kita lanjutkan ke kegiatan pembelajaran kita. Oke, sesuai dengan kegiatan pembelajaran tadi, teman-teman di judulnya sudah terlihat kita akan membahas tentang Tauhid Uluhiyah. Namun sebelumnya, apa itu Tauhid? Nah, kira-kira ada yang sudah tahu belum ya apa itu Tauhid? Atau mungkin teman-teman sudah pernah mendengar berkaitan dengan Tauhid? Oke, kita cek nih jawabannya. Jadi, Tauhid yaitu meyakini keesaan Allah SWT dalam perbuatannya, nama-nama, dan sifat-sifatnya. Serta beribadah hanya kepadanya. Jadi, itu Tauhid ya teman-teman. Kalau Tauhidnya sendiri itu meyakini keesaan Allah SWT dalam perbuatannya, nama-nama, dan sifat-sifatnya. Serta beribadah hanya kepada Allah SWT. Dan Tauhid ini dibagi menjadi tiga teman-teman. Yang pertama, yaitu Tauhid Rububiyah. Yang kedua, Tauhid Uluhiyah. Dan yang ketiga, Tauhid Asma'wasifah. Namun, pada video pembelajaran kali ini kita hanya membahas tentang Tauhid Uluhiyah. Kita lanjut lagi teman-teman. Lalu, tahukah kamu apa itu Tauhid Uluhiyah? Tadi kalau Tauhid mengesahkan Allah dalam hal perbuatannya, nama-nama, dan sifat-sifatnya, dan beribadah hanya kepada Allah. Lalu, kalau Tauhid Uluhiyah apa? Tauhid Uluhiyah adalah mengesahkan Allah SWT dalam hal peribadatan manusia sebagai hambanya. Jadi, kalau Tauhid Uluhiyah, Tauhid Uluhiyahnya saja mengesahkan Allah SWT dalam hal peribadatan manusia sebagai hambanya. Jadi, kita sebagai manusia melakukan ibadah hanya kepada Allah SWT. Ini teman-teman. Jadi, meyakini hanya kepada Allah SWT saja. Hanya kepada Allah SWT saja kita beribadah. Selain Allah SWT, tidak ada yang berhak kita lakur ibadahnya. Jadi, semua ibadah kita hanya kita niatkan, kita berikan kepada Allah SWT. Selanjutnya, Tauhid Uluhiyah adalah tugas pokok da'wah para nabi dan rasul kepada manusia. Ini berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 36. Yang berbunyi artinya seperti ini teman-teman. Dan sesungguhnya, kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan. Sembahlah Allah saja dan jauhilah takhuntuh itu. Jadi, dalam Surat An-Nahl ayat 36 ini dijelaskan bahwa Allah mengutus Rasul hanya untuk apa? Untuk menyerukan kepada umannya, untuk menyembah Allah SWT. Jadi, berkaitan ya teman-teman dengan Tauhid Uluhiyah. Tadi kan Tauhid Uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam meyakini keesaan Allah dalam hal ibadah kita sebagai manusia. Yang kedua atau Quran Surat Kedua, yang berkaitan dengan tugas pokok da'wah para nabi ini, itu pada Quran Surat Al-Andiyah ayat ke-25. Yang berbunyi artinya seperti ini. Jadi, di Quran Surat Al-Andiyah ini juga jelas bahwa Rasul yang Allah utus itu, mereka juga menyerukan kepada umatnya. Bahwa mereka harus menyembah atau mengajarkan, menyerukan kepada umat-umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Jadi, tidak menyembah yang lain atau misalnya kalau di zaman dulu itu ada menyembah berhala. Jadi, bukan berhala atau patung atau pohon seperti itu, teman-teman. Jadi, nabi dan rasul itu diperintahkan Allah untuk menyerukan kepada semua umat manusia hanya untuk beribadah atau untuk menyembah Allah SWT saja. Jadi, Tauhid Uluhiyah ini merupakan dasar pelaksanaan seluruh amal perbuatan. Tidak akan diterima amal seseorang tanpa didasarkan Tauhid Uluhiyah. Nah, karena tadi Tauhid Uluhiyah itu berkaitan dengan ibadah, ibadah kita manusia, seperti amalnya. Jadi, semua ibadah kita hanya kita berikan kepada siapa? Kepada Allah SWT. Jadi, ingat kalau kita beribadah hanya kepada Allah SWT. Karena apa? Karena hanya Allah saja yang berhak untuk kita sembah. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengetahui bahwa Tauhid Uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah SWT dalam hal peribadatan kita sebagai manusia. Nah, jadi karena berkaitan dengan ibadah, jadi Tauhid Uluhiyah juga disebut dengan Tauhid Ibadah. Lalu, apa sih itu ibadah? Oke, ibadah adalah segala ucapan atau perbuatan baik lahir maupun batin yang dicintai dan diridui Allah SWT. Jadi, ibadah itu adalah segala ucapan atau perbuatan yang diridui Allah SWT, baik secara lisan atau lahir maupun batin. Oke, teman-teman. Nah, ibadah ini juga inilah yang menjadi tujuan penciptaannya manusia. Nah, Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Bunyinya seperti ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khulaktul jinnah wal insa illa liang dudun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, aku di sini ada Allah tadi ya, teman-teman, karena ini firman Allah. Jadi, Allah menciptakan manusia dan jin untuk apa? Untuk menyembah Allah. Jadi, untuk beribadahnya menyembah Allah SWT. Jadi, berkaitan dengan ta'id ulu'iyah tadi ya, teman-teman. Jadi, manusia ini diciptakan hanya untuk menyembah Allah dan beribadahnya hanya untuk Allah SWT. Oke, kita lanjut lagi nih, teman-teman. Oke, teman-teman. Selanjutnya, ibadah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ibadah lisan. Seperti membaca Al-Quran, zikir, tahlil, tasbih. Nah, itu adalah ibadah-ibadah yang kita lisankan. Seperti itu. Yang kedua, ibadah hati. Contoh ibadah hati seperti pertobat, ikhlas, sabar, tawakal, dan tepuk kepada Allah SWT. Kalau ikhlas kan, kita tidak bisa melisankannya. Contohnya, saya ikhlas. Nah, karena keikhlasan itu semuanya hanya dalam hati. Jadi, tidak perlu kita dan orang lain juga tidak akan mendengar atau mengetahui bahwa kita sudah ikhlas. Dan ketiga, itu ibadah anggota tubuh. Contohnya, adalah sholat, puasa, zakat, dan berbuat baik kepada sesama. Kalau teman-teman melaksanakan ibadah sholat, kan anggota tubuh teman-teman akan bergerak. Apalagi, pada saat posisi ruku, itu bergerak, kan. Sujud, lalu takbirat, perikhlatan, kita bergerak. Nah, seperti itu. Jadi, anggota tubuh kita juga melaksanakan ibadah. Jadi, ibadah itu ada tiga tadi, ya teman-teman. Yang pertama, ibadah lisan. Yang kedua, ibadah hati. Dan yang ketiga, ibadah anggota tubuh. Nah, lalu, ingat. Di situ ada kata punya ingat. Ingat, apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, Selalu niatkan semuanya kepada Allah s.w.t. Baik itu ibadah lisan, ibadah hati, ataupun ibadah anggota tubuh. Selalu kita niatkan semuanya hanya kepada Allah s.w.t. Dan niat cukup dilafalkan di dalam hati. Tanpa perlu teman-teman saya berniat. Tidak perlu terlalu kuat-kuat seperti itu. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman. Kita masuk kepada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya itu, Kalau tadi, tauhid. Tauhid itu meyakini keesaan Allah s.w.t. Dalam perbuatannya, nama-nama, dan sifat-sifatnya. Serta beribadah hanya kepada Allah s.w.t. Jadi, kalau tauhid itu meyakini keesaan Allah Dalam hal perbuatan, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan beribadahnya kepada Allah. Sedangkan, kalau tauhid uluhiyah, Mengesakan seluruh ibadah hanya kepada Allah s.w.t. Jadi, kalau tauhid uluhiyah, itu hanya mengesakan seluruh ibadah kita Hanya kepada Allah s.w.t. saja. Ingat kata kuncinya itu saja, teman-teman. Lalu, contoh dari tauhid uluhiyah adalah Semua bentuk ibadah seperti sholat, kuasa, dan ibadah lainnya Yang diniatkan hanya kepada Allah s.w.t. Jadi, semua bentuk ibadah apapun, kita niatkan kepada Allah s.w.t. Dan, tempat tauhid uluhiyah, semua amal perbuatan tidak akan diterima. Nah, itu karena kalau misalnya teman-teman, contohnya seperti ini. Pernah kan teman-teman melaksanakan misalnya kegiatan kuasa. Nah, awalnya niat kuasa teman-teman, Ketika puasa di bulan Ramadan apa? Niatnya hanya untuk beribadahnya kepada Allah Atau, biasanya teman-teman nih, ada yang suka diberikan hadiah nih sama ayah bunda Atau hanya karena hadiahnya Jadi, kalau memang karena hadiahnya, kita ubah sekarang teman-teman Jadi, teman-teman melaksanakan ibadah sholat, kuasa Jadi, bukan karena disuruh oleh ayah atau bunda Atau karena ada dari sekolah yang harus mengisi kolom ceklis Nah, bukan seperti itu Namun, teman-teman niatkan Ya, saya sebagai manusia yang Allah ciptakan Tujuannya adalah untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah Jadi, kegiatan sholat, ibadah, yang lainnya seperti puasa dan lainnya Teman-teman niatkan khusus kepada Allah s.w.t Jadi, kesimpulannya hari ini adalah teman-teman Saya sampaikan lagi Berkaitan dengan Tauhid Uluhiyah Tauhid Uluhiyah yaitu Mengesahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah s.w.t Itu sejak kata khususnya Itu seluruh ibadah apapun kita yakini, kita niatkan hanya kepada Allah s.w.t Oke, teman-teman Nah, terima kasih karena teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Ayu Dari awal video hingga akhir Bu Ayu ucapkan jazakumullah khairan Semoga teman-teman bisa memahami materi yang boleh sampaikan pada hari ini Namun, jika memang teman-teman masih sulit memahaminya Teman-teman boleh menonton kembali video pembelajaran kali ini Oke, Bu Ayu tutup video kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.